DCO nya 16 ya 15 2 resistor ini berukuran bernilai 560 ohm oke ini sudah 0 ya nilainya sudah 0 ya Halo lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke masih berjumpa lagi di channelnya Porn Deso oke lor untuk di video kali ini ini saya membagikan tutorial atau cara meng-setting DCO pada power OCL 150W dengan menggunakan resistor ya dengan menggunakan resistor biasanya itu kan menggunakan trim pot ya tapi ada kalanya trim pot itu tidak bisa kita bisa menggunakan resistor ya oke lan akan kita coba tes dulu ya kita nyalakan dulu lalu kita tes DCO untuk sebelumnya dan sebelum lanjut ke videonya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga dibunyikan lonceng notifikasinya oke terima kasih oke akan kita pasangkan dulu oke ini sudah kita nyalakan ya kita tes dulu untuk DCO nya ya DCO nya DCO nya 16 ya 15 16 oke jadi itu tadi DCO nya ya nah ini kan ada resistor 1 kilo ya tapi ini saya taruh di bawah dan untuk cara menurunkannya kita bisa kita mainkan untuk resistor bagian 1 kilo ini ya kita bisa mainkan kita bisa turunkan atau kita naikkan ya kalau kita naikkan pasti DCO nya juga akan naik ya karena ini kan 1 kilo akan kita coba turunkan ya kan kita lepas dulu akan lepas dulu ya soldernya malah belum ditancapkan ini tadi oke ini untuk resistor nya sudah saya cepat ya ini yang 1 kilo bawaannya ya dan untuk penggantiannya nanti saya carikan dulu ya ini ada 2 resistor ini berukuran bernilai 560 ohm ya 2 biji ini akan kita pasangkan kita seri dua-duanya kita pasangkan kaki 1 dan kaki 1 nya ya dan kita seri seperti ini ya jadi kalau menggunakan resistor ini nanti nilainya tetap ya kita coba dulu aja pakai ini oke kita pasangkan dulu ya untuk resistor nya kita pasang di kaki 1 nya dan kaki 1 nya 1 nya dan kaki 1 nya ini untuk nilainya nggak harus 560 ohm ya bisa kita mainkan ini kita coba dulu aja pakai ini apakah bisa 0 atau tidak semoga semoga saja bisa oke ini sudah terpasang untuk resistor nya tinggal kita tes dulu ya oke sekarang kita coba tes setelah kita ganti resistor nya coba kita tes oke kita tancapkan oke sudah menyalakan kita nyalakan avon nya kelihatan oke ini sudah 0 ya nilainya sudah 0 ya jadi ini untuk resistor nya tadi pas ya nilai resistor nya tadi bisa pas dan untuk biasnya ini 24 sama 25 ya selisih 1 nggak apa ya tapi kalau imbangnya tidak terlalu jauh nggak apa-apa ya sekarang kita coba nyalakan menggunakan musik kita gunakan pakai musik 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 Oke, ini sudah menyala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton